Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sahabat kita semuanya sehat kita akan membuat adaptor untuk pengetesan tabung kecap kita siapkan dulu komponennya kita buat dulu disini nah ini saya selalu menggunakan dial supaya kualitasnya bagus dan senternya kita buat dulu ini sampai tembus ini saya pors pakai pors 4 saja selesai baru kemudian kita ratakan romponnya sebetulnya Hai saya juga kata ini dengan 18 mili sepanjang sekitar 25 masih kurang kemudian kita akan buat ulir ini kita haruskan dulu kemudian kita siapkan ini untuk senai M18 kali 1,5 kita mulai sudah selesai bersihkan sedikit supaya kita tes mantap kita lepas lagi ya kemudian kembali nah ini kita ratakan kemudian nanti kita akan buat ke huban untuk ditetap ya nabur 9 milik setelah disitu nanti kita ganti yang rata permukaannya supaya sampai mentok nanti umurnya kemudian kita tetap M10 kali 1 sepanjang 10 milik beres bersih dulu kita tes masuk sip sudah kita lepas lagi kita amplas ini nanti mudah-mudahan mampu sekitar 6000 PSI kita bersihkan dulu mesinnya ya ya ini ini kita coba sekarang kita pasang pasang tinggal diputar aja kenceng udah kita siap tes selanjutnya kita akan ngetes ini tabung Taiwan ya tabung Taiwan ini ini saya ambil yang 360 cc ya ini saya menggunakan rehuset yang kita buat sebelumnya ini duranya 616061 ya akan lihat seberapa tekanannya ini tetap kita pasang di sini posisinya posisi masih kosong posisi masih kosong saya ukur dulu untuk ukurannya nah ya kita kalibrasi dulu nih karena memang saya punya kalibrasinya nih 50 pas ini kita buka 51 minus 0,06 51 minus 0,06 nanti untuk tekanan biar bisa kelihatan disini ya kita isi dulu ini ini cukupannya ya karena 330 ya 360 ml kita buang kita tutup lagi oke ini kelihatannya habis ya kita isi dulu nih saya pakai hidroic ya ISOPG58 sudah banyak oke cukup kita tutup kita mulai oke kita selesai siap kita tes kita mulai 500 eh seribu seri seribu ya ini 2000 ya nah langsung nggak masuk aja nih ini 2000 plus 0,12 biasa benja 51 kita naikkan 29 ya ini ya ini ya ini 2000 ya ini 2000 kita ukur 0,14 di ujung ini 0,2 nih udah 0,2 disini 0,14 nah ini ini 3000 ya 3000 oke sekarang kita tutup lagi 4000 bahaya nih harus mundur gitu 4000 ya 3500 3800 ya 4000 ya kelihatan 4000 di ukur tadi sudah 12 22 22 sekarang kita naikkan lagi ini ini berdasarkan membuatnya tas presurnya tuh 5000 ya tas presurnya 5000 oke kita naikkan 5000 5200 5400 4500 ya 5000 ya 5000 pas ya enggak 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 33 33 elastis sini 17 17 nah disini 23 oke no kita ngembung ya oke kita turunkan lagi sekarang kita turunkan lagi ini yang pertama kita turunkan dulu ya turun tuh terus nah udah udah lemes ya oke sekarang saya naikkan lagi ke 2000 1000 1600 2000 ya berapa ini 647 ini 7 oke sama normal sekarang 3000 naikkan lagi 2500 ya 3000 ya 3000 tapi disini gak tumpur 10 10 10 18 woyah sesuai 0,2 lagi oke sekarang kita naiknya langsung lagi ke 5000 lagi ya langsung aja ke 5000 4000 4000 300 iya 5000 5000 pas ini yang kedua 5000 oke kelima oke ini sudah dua kali sekarang saya saya nolkan ya yang tadi posisi awal itu setelah pas kedua tapi kan 0,06 masih sama masih sama 0,06 0,06 5,6 yang kedua sekarang kita coba ini kan sesuai dengan apa namanya rekomendasinya ya jadi ini adalah 5000 PSI sekarang saya coba ke 6000 oke langsung aja 1000 2000 2000 3000 4000 5000 5000 5000 saya naikin ke 6000 6200 ini 6.000 6.000 berapa juga 6.000 25.000 34 ya 34 34 hai hai oh eh eh yang kuncin malah kecil 15 oke ini sudah dua kali sekarang posisi yang ketiga ini saya turunkan akan saya lihat batas-batas terutama ternyata yang disini di ujung salat Hai aku bener-bener balik akhirnya ya Aduh kenapa siapas 6.000 11 Aduh 10 aduh ada sahabat ya waktu masih Rp5.000 tapi kembali 0,06 tapi begitu saya tes 6.000 ini sudah enggak kembali dari minus 0,06 menjadi plus 0,15 kalau kita lihat di sini nih ini sudah jelas nih presur tes departemen ini jadi ini working presur ya ini 3000 PSI ini untuk operasional harian tes presurnya itu 5000 PSI tadi ketika saya tes 5000 saya rilis lagi ini masih kembali ke ukuran pertama minus 51 minus 0,06 mm aku itu saya kasih 6000 PSI dia sudah plus 0,15 11-0,11 sama 0,10 tersebut selesai jadi ini sudah pakai nih selesai hasilnya di untuk ukuran awal ini minus 0,06 mm 2000 0,12 0,7 ini di ujung ya di sini ujung ini berarti seperti ini botolnya berarti ini ujung atas sendiri ini ini tengah dan ini bawah ya di 2000 PSI masih gitu di 3000 PSI itu yang ujung udah 0,2 tengah 0,14 dan bawah 0,10 4000 itu 0,22 ujungnya di yang tengah 0,14 yang bawah 0,15 nah di 5000 itu 0,33 ujung tengahnya 0,17 bawahnya 0,23 nah tes pertama dan kedua posisi di sini ini dibawah seperti ini nih 0,30, 0,15, 0,25 akhirnya masih relatif ya nah di 6000 saya nyoba nih sudah ketahuan bahwa tes presurnya 5000 itu berubahnya sedikit sih sebenarnya 0,35 dari 33 terus yang dari 17 0,34 nah sebaliknya yang dari 0,23 ke 0,15 ya permasalahnya ada di sini setelah 6000 PSI yang tadinya itu adalah minus 0,06 sekarang nggak balik dia udah plus 0,15 ujung 0,11 tengah 0,10 di paling bawah ya sahabat ya artinya itu sudah lewat atas pastisnya di penyesalan selalu di akhir tadinya waktu di 5000 masih bisa kembali seperti sama semua sekarang di nah kesimpulannya untuk tapung ini ternyata yang paling rawan justru itu daerah sini nih nah ini yang rawan nih ternyata ini pengembangannya lebih besar dibandingkan dengan ujung sini nah kalau kita lihat tadi dari data-data itu ya itu ternyata daerah sini yang rawan nah ini relatif tengah ke bawah relatif bagus ini bagus bagus nah ini yang rawan di sini ternyata di pengembangannya lebih besar dibandingkan yang lain tapung ini tapung ini ya ini udah jelas nih nih walking pressure-nya itu di sini dikatakan 3000 PSI jadi ini adalah yang sahabat terkundangkan rutin ya jadi nah tapi dari si pembuatnya di atas pressure-nya di 5000 ya tuh di 5000 artinya apa 5000 ke 3000 berapa persen coba 50 persennya kan 2500 berarti tambah 500 berarti safety faktornya sekitar hampir 60 persen kan 40 persen jadi itu ya dari safety faktornya di sini hampir 40 persen ini dari tas pressure 5000 dari pemerintah kan dipergunakan 3000 PSI ini ya ya sudah sahabat sekali lagi jangan melebihi di ini biasanya sudah ada di label-label atau biasanya di ujung nah disini di ujung juga ada nih nah disini nah disini tuh ya dot di KL 3000 itu dot di KL 3000 artinya memang ini untuk 3000 PSI dengan menerapkan 3000 PSI insyaallah aman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik jinzame da yang